Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Albah Jah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, ada seorang suami yang memiliki dua orang istri. Semasa hidupnya, sebelum meninggal, suami itu memberikan harta, tanah di jalan A untuk istri yang pertama dan anak-anaknya, juga memberikan tanah di jalan B untuk istri kedua dan anak-anaknya. Setelah suami tersebut meninggal, istri pertama dan anak-anaknya melakukan pembagian harta, tanah di jalan A yang diberikan suami tanpa mengikut sertakan pihak dari istri kedua dan anak-anaknya. Begitu juga istri yang kedua dan anak-anaknya melakukan pembagian harta di tanah B tanpa mengikut sertakan istri yang pertama dan anak-anaknya. Pertanyaannya, apakah pembagian harta yang seperti itu diperkenankan dalam Islam? Terima kasih. Jawabannya sederhana. Jika memang tanah itu sudah diberikan kepada istri-istrinya, maka itu adalah tanah-tanah milik istrinya dan bukan tanah warisan. Bukan milik istrinya. Suka-suka mau dibagi. Dibagi itu, terbagi itu boleh. Tapi jika tanah itu warisan, maka cara membaginya semuanya. Semuanya harus sama-sama. Jadi digabungkan jadi satu. Istrinya digabungkan jadi satu, dapat seperdelapan karena ada anak. Anaknya dibagi sejumlah anak. Itu yang pertama. Atau dengan akadamai, saling memaafkan, istri yang pertama dengan tanah di jalan A dibagi dengan anak-anaknya, tapi saling memaafkan. Kalau ada kurang lebihnya adalah saling memaafkan. Rupanya enak, supaya tidak ada gersekan. Yang B dengan anaknya sah-sah saja, tapi damai. Artinya apa? Jika ada haknya yang keambil, maka memaafkan pun juga diambil saudaranya. Misalnya, ternyata harta yang di ibu, yang si istri, yang si A lebih sedikit. Di B lebih banyak. Tapi si A mengatakan, aku maafkan pun itu juga saudara saya kok. Kan gitu ya. Yang istri juga mengatakan pun itu juga madu saya kok. Kan gitu. Jadi kalau memaafkan, namanya damai. Kalau damai tidak ada masalah. Boleh-boleh saja dibagi biar tidak ruwet. Yang A dibagi dengan anak-anak A, yang B dengan anak-anak B. Insya Allah. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih.